Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi video ataupun belajar tentang hidrolik Barangkali berguna untuk kita semua dan juga bagi teman-teman Kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan sebuah donkrak atau perangkat hidrolik Dimana tersambung kepada pressure gate Dan kita akan coba nanti belajar untuk mengetahui sebuah reaksi daripada ukuran pressure gate Yang telah kita sambungkan ke donkrak ini Nah pada kali ini kita akan melihat bila mana memang kita bisa mengetahui tekanan yang ada di hidrolik Melalui pressure gate ini apabila kita gunakan untuk sebuah pengangkatan beban Kita akan melihat berapa tekanan yang ada di pressure gate ini Utamanya kali ini kita akan mencoba menyambungkan atau menggunakan donkrak ini ke mobil Kebetulan disini ada mobil Xenia ya Kita akan coba lihat Walaupun memang kita bisa menghitung ya Ketika kita menyambungkan atau menggunakan donkrak ini ke mobil kita ini Mobil Xenia ini kira-kira berapa tekanannya dan itu sebenarnya secara hitung-hitungan bisa kita hitung berapa ton Yang ada ataupun beban yang disambungkan ke donkrak ini Atau mungkin teman-teman bisa menghitung setelah nanti kita coba Kita coba gunakan ataupun kita coba donkrak mobilnya dan kelihatan di pressure gate nya Mungkin teman-teman bisa lebih ahli ya untuk menghitungnya Karena kami sendiri juga tidak terlalu ahli Namun kita sama-sama belajar Kita bisa mengetahui secara teori sebenarnya ada ya Hitungan prinsip seperti hukum pascal ya Seperti itu Nah kita akan langsung saja kita coba ke aplikasikan ke mobil Baik teman-teman ini dia mobil minibis yang akan kita sambungkan Ataupun yang kita aplikasikan nanti donkrak yang menggunakan pressure gate ini Kita akan melihat nanti berapa kira-kira tekanan yang dapat ditunjukkan dalam mengangkat beban daripada mobil minibis ini Kita akan coba langsung seperti biasa teman-teman Kita akan coba lihat posisi dudukan yang aman ya Ini kita coba gunakan Ini telah kita sambungkan pressure gate dan kita lihat Nanti kira-kira berapa PSI yang ditunjukkan di pressure gate ini dengan beban Kalau secara kelihatan mobil ini ada beban kurang lebih Satu ton ya Ada gak satu ton ini Ya nanti kita lihat ya Mungkin kita lihat saja nanti Dan secara teori sebenarnya ini bisa dihitung ya Berapa PSI yang ada di pressure gate ini Dan berapa penampang donkrak ini Kita akan hitung dan juga mungkin ada hitung-hitungan dari teman-teman nanti Boleh diinformasikan kepada kami agar kita sama-sama belajar ya Ya dan ini kita lihat bahwa tekanan reel yang ada di pressure gate ini kurang lebih 300 PSI ya teman-teman Nah secara teorinya memang ini mungkin bisa kita tahu bahwa berat daripada mobil yang diangkat ini Bisa ketahuan berapa kilogram ataupun berapa ton ya Kita coba sekali lagi kita coba turunkan dulu Ya kita turunkan perlahan saja Dan kita akan coba sekali lagi kita ulang lagi Apakah sama dengan pengetesan kita pertama tadi Dan juga membuktikan Apa namanya donkrak ini dan pressure gate ini Tersambung dengan baik Ataupun berfungsi dengan baik ya Ya secara hitung-hitungannya teman-teman Bisa kami hitung Ataupun bisa kita hitung Bahwa dengan mengetahui tekanan pada pressure gate dan luas penampang piston dongkrak ini Maka akan bisa kita ketahui berapa tonase ataupun berapa kilogram yang terangkat di bagian sisi kanan mobil ini ya Kita coba dengan hitung-hitungan yang kami coba di sini Dimana hasil akhir yang terangkat di dongkrak ini Kami hitung tadi kurang lebih 324,9 kilogram ya teman-teman Dan untuk penghitungan detailnya kami tulis di sini teman-teman Kita bisa sama-sama belajar ya Baik teman-teman Demikian video kita kali ini Video tentang penggunaan donkrak Yang diaplikasikan pressure gate Untuk mendongkrak sebuah mobil Atau untuk mengetahui Berat Daripada sebuah mobil Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Dan subscribe Agar semakin semangat kita Membagikan video hidrolik Kepada Anda Terima kasih Sampai jumpa